Intro Usai mengunjungi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia Kasat Jendera TNI Marulis Suma Juntak Bersama dengan Ketua Umum Persis Katika Chandra Kirana Kuli Suma Juntak menyembangi Kodam 12 Tanjung Pura Mengawali kunjungan kerja di Makodam 12 Tanjung Pura Kasat memberikan bantuan rumah kepada dua orang veteran Ditandai dengan penandatangan berita acara Setelah terima himbah Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pengarahan Kepada prajuritem keluarganya Di hadapan awak media Kasat Jendera TNI Marulis Suma Juntak Menjelaskan kedatangannya ke Kalimantan Barat Kali ini dalam rangka meninjau kegiatan pembinaan Teritorial dan pengaman perbatasan Dari hasil kunjungannya ke wilayah perbatasan Kasat mengungkapkan masih banyak kesulitan Yang dirasakan oleh masyarakat Seperti kekurangan air bersih Anak putus sekolah Kekurangan guru dan tenaga kesehatan Kedepannya, Kapter Kasat TNI Adi Berjalan mendengar Pemda Akan tersebutkan membantu kesulitan masyarakat Sedangkan terkait pembangunan satuan baru Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat Jendera Marulis Suma Juntak mengatakan Untuk saat ini, salah satu ada dua kodim Yang baru saja dirasmikan Ditambah dengan dua batalion menugasan Selanjutnya, terkait dengan pemilu 2024 Kasat kembali menegaskan bahwa TNI Adi Harus bersikap netral Yang berpesan kepada prajurit Untuk tidak ada lagi yang membuat kegaduhan Bagus Barun Matang datang Barat mengabarkan Blaz bernama Barun Matang Gratul Terima kasih bar discipul